Suatu ketemuan ini Pak, kemarin benar-benar Tenggara Bustak begini kalian ceritakan Berlaku dengan Pak Jokowi Ya sudah beberapa waktu lama tidak ketemu, memang mungkin didiarkan oleh Pak Jokowi Berlaku dengan saya Berlaku dengan Pak Jokowi ya Pak Jokowi Ya karena saya juga pernah banyak, sudah lama tidak ketemu, bisa sudah lupa diberapa waktu Kami kena kesibukan masing-masing Dari meskipun hari kemarin itu dia anak-anak masih baik Ada banyak poin Selesai resambol kami, Edi, Jokowi, berbicara Dan saya juga bersempatan untuk mengembangkan video untuk memulangkan Mengucapkan selama pulang tahun juga nggak Pak? Ya Memuji apel siaga juga Pak? Ya Pak Ya pertemuan Kalian tahu hubungan saya dengan Pak Jokowi kan bukan terbatas dengan hubungan Kalau kita bicarakan Mungkin Lebih banyak kita saling Berbuka rekomunasi Apel siaga kita kan dipuji Ini Pak Bapak Jokowi Untuk Bapak yang berbicara Soal revolusi mental itu Pak Jokowi ada komentar Ada Saya sedang tunggu-tunggu Bang Suria ngomong apa lagi Ya suasana kekeluarkan sekali Itu saya harus duduk Dan Saya pikir ini Pak Bapak Jokowi Karena memang ini yang kita butuhkan Suasana kita menghadapi Pemilu tahun 2028 Kalau tidak Waktunya tidak terlalu lama lagi Di depan mata kita Bagaimana kalau bisa Semua para Elit Bangsa ini Ada suasana yang menyambutnya Tidak dengan ketegangan Bagaimana Tidak 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 Kalau bisa kita bawa sedikit Dengan Sedikit lebih rileks Lebih kubah Masalah pilihan masing-masing Memang itu Esensinya demokrasi kan Dan semakin matang kita Dalam pemahaman untuk mengaktualisasikan Arti keberadaan kita dalam sistem dan mode demokrasi yang ada Semakin semakin baik kita Dalam berbangsa dan bernegara ini Nah Pak Jokowi juga tanya Siapa ini wakil presidennya nih Dan saya belum mikirin itu Saya tahu itu Pak Anies itu Berarti kemarin Pak Presiden nanya soal cowok pres juga ya Kepada Saya bilang saya juga belum memaham Barangkali Pak Anies yang paling tahu Ya itu aja kira-kira begitu Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya enggak menawarkan Tapi probability kara itu bisa aja Dan itu bagus ya Kemungkinan kara itu bisa aja ya Kemungkinan kara itu bisa aja Ya macam saya katakan dari awal tadi Kalau susah sana itu dibawa dengan Tidak tegang Tidak mempersesikan Ini lawan Ini kawan Siapa yang bisa Yang mendapatkan Bangsa ini Kita semuanya Kita rindu pada pikiran-pikiran seperti itu Ya kalau enggak kita salah Terus juga salah Ada fungsi peran kita kan untuk mengedukasi Kalau enggak kita bahaya Saya ingatkan pada waktu apel si Agam mungkin kalian ingat Musuh kita bersama itu bukan diantara kita satu sama lain Atas dasar perbedaan pilihan Atas dasar perbedaan-perbedaan yang memang sudah kita miliki sebagai kenistrayaan Beda suku, beda jatma, beda partik politik Ya musuh kita kebutuhan, kemiskinan, ketidakadilan Terus serang aja juga musuh kita diperhatikan itu Kan ini kita mau capai ke depan Nah ini peran kita bersama Apa yang diharapkan Nasdem terhadap calon wakil presiden nanti pak? Calon presiden ya? Calon presiden? Calon wakil Wakil yang bisa berperan seoptimal mungkin dong wakil presidennya Itu yang pasti Sayang Kalau seorang wakil presiden tidak mampu memperankan secara lebih optimal Untuk mengisi bahagia-bahagia yang bisa dia perankan Ya kan untuk lebih mengoptimalkan output kinerja antara presiden Dan wakil presiden Ya Tapi ada nama yang udah dibisikin pak? Belum Belum Ini makanya ya Baik ya Terima kasih Pagi mau siang mau suri Mau jalan terus Mau resabel Mau pilih siapa saja Dan itu memang sama konstitusi Bukan gak ada-gadanya Ada obrolan dulu gak? Sebelum resabel itu ada obrolan dulu gak? Adalah dikit-dikit Tapi kan dengan begitu kursi Kursi menteri dari partai Nasdem ini kan berkurang tuh pak Itu gimana? Kan dengan adanya masuk ke Budiari ke jajaran menteri kan berarti kursi Menteri dari partai Nasdem itu kan berkurang itu gimana? Dari awalnya kan kita katakan apa yang jadi masalah kalau berkurang Bukan itu eksensinya Yang menjadi Jadi katakanlah prioritas utama bagi Nasdem Ini memang kadang faktor kadang-kadang dilihat dari sisi kulit luarnya Pendekatan megalistik formalnya Kebutuhan-kebutuhan portfolio-nya semata-mata Nasdem lebih berkepentingan sukses story Daripada roda administratif pemerintahan yang dia usul Rasdem ini kan bukan baru datang tiba-tiba dia dukung presiden Jokowi Kalian tahu itu semuanya Nah dia berangin berkepentingan Jadi kayak kita katakan Kita ini mau mendukung presiden Jokowi Sampai akhir mata Jokowi Kita ditertawain Aneh ini katanya Mau didukung Tapi bagaimana ya? Kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan? Nah esensi pemahaman Kematangan berdemokrasi kita memang dalam proses learning by the way Ini kita jalankan sekarang ini Nasdem berseru buku The values daripada komitmen itu adalah tetap harus terjaga Pilihan mulai berbeda Oh presiden Jokowi gak bisa terpilih lagi untuk ketiga kalinya Kalau ada kan Kalau ada konstitusi yang memungkinkan Ngapain Kita selesai cari presiden Jokowi aja Tapi konstitusi kita tidak memikirkan ini Nah ini yang harus bener-bener bahagia realita yang kita hadapi Nah jadi pemikiran-pemikiran kita hari ini yang pulang kali belum bisa diterima Sepenuhnya Ada kesalahpahaman diantara kita Bahkan ada yang meminta kalau perlu Nasdem itu keluar aja lah segera Ya pegang-pegang dada dikit Ini belum matang dia berpolitik dan berdemokrasi Nggak apa-apa Ya kan Nah itulah bahagia risikonya yang harus terima Nasdem Dan mudah-mudahan Bila Nasdem tetap konsisten dengan pikiran seperti ini Ada sumbang sih sekecil apapun yang telah berikan untuk perjalanan sistem demokrasi yang kita miliki Ya? Baiklah, terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton